Pemirsa guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah Tanah Papua PT. Pupuk Indonesia mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 34.000 ton. Dari 34.000 ton pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Tanah Papua, ada 23.000 ton diantaranya yang dialokasikan untuk petani di Merauke, Papua Selatan. Usai berkunjung ke Merauke dan Jayapura, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi mengatakan, dalam kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat lebih dekat ketersediaan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua Selatan dengan mengunjungi salah satu sentral produk beras di Merauke. Pupuk Indonesia kenapa saya sendiri secara pribadi berkeliling sampai ke Papua dan Papua Barat ini karena kami ingin memastikan bahwa seluruh daerah di Indonesia itu betul-betul bisa terlayani. Kalau bahasa kami di pupuk Indonesia tidak boleh ada petani yang tertinggal, dimanapun berada, mau besar mau kecil, sepanjang mereka berhak untuk mendapat pupuk subsidi, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyediakan pupuknya. Kemarin di Papua kita di Merauke mengunjungi kiosk paling timur milik kita, gudang paling timur, dan tadi kami memulai dengan mengunjungi Kabupaten Kerom. Kita ketemu di satu desa, bertemu dengan para petani jagung, petani cabai, dan petani semangka. Jadi intinya kami hadir di sini untuk memastikan ketersediaan pupuk dan kesiapan kami melayani para petani. Sementara volume pupuk ditingkatkan karena pemerintah serius dalam memastikan ketahanan pangan di Indonesia, seperti di Merauke dan Kerom. Tim pupuk Indonesia juga berkeliling melihat potensi pangan lokal agar dapat terpenuhi di Papua. Terkait dengan pembangunan pabrik pupuk yang ada di Fakfak Papua Barat, secara teknis saat ini sedang mempersiapkan seluruh desain dan melengkapi seluruh perizinan mulai dari Amdal. Rahmat juga menyebutkan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak akan membutuhkan waktu 40 bulan dengan anggaran 24 triliun rupiah.